Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa salli wa barik wa azim Ala habibina wa syafina wa qurata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Orang-orang yang berdosa, yang berdosa Kita semua berdosa Tapi ada orang yang memang langganan banget teman dosa Kenapa itu? Ghibah aja kerjaannya Sembayang bukan, telat masih mending lah Kalau kita bilang masih mending, mending kagak sembayang Subuh, Johor, Asar, Maghrib, Isa, gak sembayang Kalau masih Johor, Johor kerepotan Asar, Asar di jalanan, Maghrib Maghrib macet, Isa ketiduran Subuh, kesiangan, masih Alhamdulillah masih mending Walaupun jangan seperti itu Tapi emang bener-bener kagak sembayang, kagak mau sembayang Luar biasa Pagi-pagi Pagi-pagi, pengantin baru Gak kelihatan mandi Gak kelihatan Itu bulan-bulan kayak gitu Apa bisa terjadi kayak gitu Banyak yang begitu Ada orang yang senang banget Yang namanya Dosa itu banyak banget Senang banget Ada orang yang senang banget Ngambilin barang-barang milik Bukan miliknya Kalau di kantor Milik kantor dikorupsi Kalau di perusahaan Milik perusahaan diambil Bahkan yang kecil-kecil juga Barang-barang masjid diambilin juga Ada orang yang senang kayak begitu Yang punya kekuasaan Menggunakan kekuasaannya Untuk memperkaya dirinya sendiri Banyak yang kayak gitu Orang-orang yang berdosa Ada yang senang banget Sudah dilarang Jangan mabok-mabokkan Mabok jadi kegemaran Padahal mabok itu Pangkal dari segala Kemaksiatan Masih juga kerjain juga Rajin banget Hanyak banget orang yang kayak begitu Banyak Dan yang paling sedih banget Di antara itu semua Banyak juga Kita yang dosa gak terasa Apa itu Yang ghibahin orang Cangkan anu-anu-anu Kemarin kan dia minjem duit sama gue Duh curitain kemana-mana Bahkan masih saudara tuh Banyak yang begitu tuh Nah tapi Orang-orang yang bertobat Insya Allah Allah akan merima tobatnya Malam Yugorgir Sebelum Apa itu Malam Yugorgir Sebelum tenggorokan Nyawanya Sampai tenggorokan Keperaun Amantubirobimusa Waharun Padahal Tadi-tadi Nantang-nantang Tuhan Nantang mana Tuhannya Musa Ayo Panah Dia bilang Dia naik lah ke tempat yang tinggi Lalu dipanah Dipanah Lihat tuh Dalam kisah Israel Lihat Diambil panah tuh sama malaikat Lalu ditusukin ke ikan Keluar darahnya Lalu dibalikin lagi ke Piraun Apa kata Piraun Lihat nih Tuhan Musa Aduh gue panah Ada pikiran orang Jaman itu Kayak begitu Bulan dia kayak nyampe Dia panah Berapa sih kekuatan panah Ada Berapa sih dia naik Setinggi-tingginya Oke lah Dia diangkut Sama budak-budaknya Orang yang diperbudak Kemudian diangkut ke atas Berapa jauh sih Dia bisa naik Paling-paling Satu kilo Udah ngos-ngosan Lalu dia panah Berapa sih kekuatan panah Terbang tuh Apalagi ke atas kan Gaya gravitasi Ya kan narik dia Ini lihat Tuhan Musa Udah gue panah Lihat tuh Udah kena Udah darahnya Dia bilang Ada orang yang segeblek gitu Itu zaman dulu Zaman sekarang gak banyak yang begitu Kalau zaman dulu Piraun pakai Panah Zaman sekarang orang Pakai teknologi Banyak banget yang begitu Gak usah kita sebutin Satu-satu Tetapi Orang-orang yang Mau bertobat Allah akan menerima Tobatnya Sebelum malam juga Sebelum kayak Piraun Piraun itu Udah tergelam Baru dia bilang Aman tuh Birobi Musa Wah Harun Saya beriman Kepada Tuhannya Musa dan Harun Menurut Israel Lihat tuh Buku-buku Israel Lihat tuh Diambil lumpur laut Disumpel mulutnya Malaikat Sama Malaikat Disumpel Biar jangan gak bilang Biar dia gak bawa bertobat Allah akan menerima Tobat Malaikat kesel Wah itu Di dalam Israel Rasulullah bersabda Kalau denger Israel Boleh percaya Jangan dipercaya Jangan diyakini banget Dan jangan juga Didustai Agak bener itu Israel Oh betul Israel Jangan kayak gitu Ya biasa-biasa aja Namanya juga Israel Apalagi kita Yang udah ada tuntunan Dari Rasulullah Apa yang datang Dari Allah dan Rasulnya Itu yang kita terima Apa yang datang Dari Allah dan Rasulnya Itu yang kita pegang Nah orang-orang yang mau bertobat Karena dati Dalam surat Tobat Orang-orang yang bertobat Laksana Laksana orang yang tidak punya dosa Nah orang-orang yang Berdosa Mereka membaca salawat Insya Allah Salawat tetap diterima Kenapa begitu Ada suatu kisah Yang dikisahkan Ada seorang pemuda Yang berjalan Sama bapaknya Pergi Mau pergi haji Bapaknya ini Pergi haji sama dia Jadi Kalau zaman sekarang Kan enak naik pesawat Mentara dia sampai Kalau zaman dulu Orang Walaupun satu daratan Gak nyeberang lautan Tetap perjuangannya luar biasa Pergi haji Jauh berjalan Kompoy Pakai ontak Kalau zaman sekarang Kan pakai haro main aja Bet Nguing Bentar aja dia sampai Tapi kalau zaman dulu Pakai ontak Lama Bebulan-bulan di jalan Kalau bisa Kalau bisa Belum lagi Kalau orang Betawi Di zaman saya dulu Di zaman Saya kecil-kecil lah Kan udah banyak Pak Haji-Pak Haji Ngkong-kong ngaji Orang Betawi Itu banyak lah Tangga saya Itu sebelum pada berangkat Pergi haji Pada belajar silat dulu Belajar silat Bayangin Kenapa Dia bilang Orang Badu itu Kalau ngeliat orang kita Orang Jawi Dia kan tau aja kita Tampang-tampang kita ini Dia lihat Kita gulung tangan Orang Badu takut Kenapa Itulah Makanya Dia takut jago silat Makanya dia Dia apa namanya itu Belajar silat dulu Di sini Baru pada berangkat haji Karena orang pergi haji Zaman dulu itu Gak sekali berangkat Kalau bisa pulang Alhamdulillah Gak juga gak apa-apa Orang pergi haji Zaman dulu berat Jadi bapaknya sama anaknya Pergi haji Nah di tengah jalan Bapaknya meninggal Ketika bapaknya meninggal Dia Sendirian lah Bilang Rombongan dia nih Masih aja rombongannya Tapi dia sendirian Dia bilang sama rombongan Ini saya mau bilang Sama rombongan Saya malu Kenapa Kenapa Orang Begitu Bapaknya dilihat Sama dia wajahnya Berubah jadi hitam Hitam banget Ngeri Hitamnya tuh Ngeri Dulu kan saya pernah dulu Ngeliat tuh Orang Orang Ada masih kerabat lah tuh Orang-orang tua dulu Begitu Peninggal tuh lama Banget Peninggalnya Ya sebenernya ada dua Pertama orang meninggal Orang balik Orang Orang betawi bilang Siksaan balik Apa itu Kebanyakan Kebanyakan Alah kagak tau lah Apanya itu Sehingga Dibilang ilmunya terlalu banyak Ngkong rumah Kebanyakan ngambil ilmu Jadi begitu Buka bumbungannya Bumbungan rumah Dibuka Waduh Udah kayak gitu Udah susah banget Kemudian Wajahnya berubah Jadi hitam Ngeri Kita ngeliat Nah kemudian Anak itu ngeliat Ya Allah Bapak saya Bahasa kita Mengeri banget Wajahnya jadi hitam Kayak begini Takut ya Nah kemudian Dia mau bilang Sama Apa namanya Sama rombongannya Dia malu Mau minta Tolong bantu bapak Di kapani Dikuburin Dia malu Kenapa Karena bapaknya Berubah wajahnya Jadi kayak begitu Jadi serem Jadi hitam Legam Lalu Malam itu Dia termenung Di samping sisi Ajan aja bapaknya Lalu ketiduran Sampai ketiduran Nah ketika ketiduran Dia bermimpi Datangin seorang laki-laki Seorang laki-laki Ini berkata Bapakmu ini Kebanyakan Berbuat dosa Lalu wajahnya Diusap Dan Wajahnya ini Diusap Dan wajahnya itu Berubah menjadi Menjadi bening Lebih baik Daripada Bahkan lebih baik Daripada sebelum Dia meninggal Wajahnya jadi cakep Jadi bening Lalu Yang laki-laki itu Orang laki-laki itu Memegang tangannya Wahai Tuhan Wahai Bapak Tunggu dulu Tunggu dulu Bapak ini siapa Bahasa kita Tuhan ini siapa Nah beliau Beliau menjawab Orang laki-laki itu Menjawab Saya adalah Muhammad Rasulullah Kurang lebih Begitulah Bapakmu ini Kebanyakan Berbuat dosa Tetapi Dalam buku Yang saya baca Karena bapaknya itu Juga selalu Membaca salawat Dosa aja buat Salawat aja baca juga Mungkin muda-mudanya dulu Dia sering berbuat dosa Udah tua Dia denger kiai Ulama di kampungnya Dia banyakin Baca salawat Nah begitulah Sehingga Rasulullah berkenan Memberikan sahabatnya Waktu itu Kemudian wajahnya Begitu Anak muda itu Bangun Dia lihat Wajah bapaknya Dia cakep Persis sama yang Mimpi dia Udah bagus lagi wajahnya Udah gak hitam lagi Lalu anak muda itu Sebenernya nih Dia berkisah Berkisah pada siapa Ada seorang ulama Ketika dia lagi tawab Nah kan dia mau pergi Dia lagi tawab Semua bacaan itu Allahumma salli ala Sayyidi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Wa'ali Muhammad Itu-itu aja diulang Sehingga ulama itu nanya Wah ya anak muda Kan setiap puteran Ada bacaannya Kenapa engkau baca itu Siapa Tuhan ini Dia menyebut Saya lupa siapa Saya itu Saya tidak akan Bercerita kepada siapapun Kecuali Kecuali Tuhan bertanya Maka saya ceritakan Dia kisahkan Seperti tadi Begitu bapaknya Begitu bapaknya Berbuat dosa Lalu Rasulullah berkenan Untuk memberikan Sapaatnya Tengok Dari kisah ini Kita mengambil Apa namanya Kesimpulan Orang-orang yang berbuat dosa Jangan berputus asa Biasanya orang nih Sedosa apapun dosa Dia buat Kalau dia masih bisa bersalawat Insyaallah Masih ada jalan lurus Masih ada jalan lurus Iya burang kali Dia belum sembayang Dia baca salawat Rajin menerus Menerus Dia baca tiap hari Gak ada kalimat Yang dikeluar Begitu dia pengen bersalawat Gak ada yang keluar Dari mulut dia Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Sallallahu ala muhammad Itu aja diulang-ulang sama dia Itu lama-kelamaan Insyaallah Allah memberikan Berkenan Memberikan pertolongannya Apa itu Pertama Dia berhenti Dari berbuat maksiat Kedua Dia nak Mulai rajin beribadah Nah kita juga Mudah-mudahan Allah berkati kita Dengan membaca salawat Dengan selalu Mengulang-ulang Bacaan salawat Insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Mohon melapati segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian